Moldova U20 Moldova U20 23-2023, tayang di Live Streaming ANTV. Jadwal bola timnas U20 Indonesia vs Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Persiapan Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selain siaran langsung ANTV juga di Live Streaming TV Online. Timnas U20 Indonesia sudah menjalani dua laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan, TC, di Turki. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menjalani uji tanding lawan Moldova U20. Ya, timnas U20 Indonesia telah menjalani TC di Turki sejak 16 Oktober 2022 hingga saat ini. Pada TC tersebut, timnas U20 Indonesia telah menjajal dua laga uji coba yakni pertama melawan Cakalik Lispor dengan kemenangan tipis 2-1 pada 24 Oktober 2022. Setelah itu, uji coba kedua timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20. Tim asuhan Cinta Elyang harus takluk dari Turki 1-2 dalam laga yang berlangsung di Manavgat Ataturk Stadiumu, Rabu, 26 Oktober 2022. Menelan kekalahan dalam uji coba melawan Turki, tentu saja skuad. Garuda Nusantara langsung digembleng. Timnas U20 Indonesia langsung diperbaiki semua kekurangannya oleh Cinta Elyang. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan timnas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Timnas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan timnas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova. Pada 1 dan 4 November 2022, selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Timnas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Setelah itu pada 5 November Timnas akan pindah melanjutkan TC di Spanyol. Hingga 4 Desember 2022. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini memang menjalani TC jangka panjang. Mhal ini sebagai bentuk persiapan Timnas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 direncanakan bakal berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sementara itu, untuk Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia bakal berlangsung pada 20 Mei 11 Juni mendatang. Di uji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Timnas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Timnas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari with. Secara total, MNAS U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Di uji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Timnas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Timnas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari with. Secara total, MNAS U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia memulai TC di Turki pada tanggal 16 Oktober lalu. Anak Asus Simta Elyong itu baru melakoni uji coba sebanyak 2 kali. Terakhir Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20 dengan skor 1-2 pada laga uji coba di Manavgat Ataturk Stadiumu, Turki, Rabu, 26-10. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Donitri Pamungkas pada menit ke-90 plus 1. Seusai laga pelatih tim U20, Shinta Elyong mengatakan laga berjalan sengit. Ini jadi pelajaran penting bagi para pemain, sekaligus sedikit kegambaran soal calon lawan dari Eropa yang bisa saja dihadapi di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Memang hari ini kami kalah 1-2 dari Turki. Di babak pertama, kami bermain cukup baik dan ini memang pertama pertandingan adaptasi melawan tim Eropa. Dari pertandingan hari ini memang beberapa pemain dapat menit bermain, kata Shinta Elyong di laman resmi PSSI. Juru takdik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah? Memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik? Tambahnya, Shinta Elyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tewon Rumah Uzbekistan, Suriah dan Irak. Kita bertemu dengan Tewon Rumah Uzbekistan, Iran dan Suriah. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak. Selanjutnya, dan saya yakin itu, tukasnya. Juru takdik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik? Tambahnya, Shinta Elyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tewon Rumah Uzbekistan, Suriah dan Irak. Kita bertemu dengan Tewon Rumah Uzbekistan, Iran dan Suriah. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak selanjutnya. Dan saya yakin itu, tukasnya. Sementara itu, Donitri Pamungkas mengaku kecewa tidak bisa meraih hasil maksimal pada laga ini. Dia berjanji akan bekerja lebih keras di latihan supaya ke depan tampil lebih baik. Memang dari hasil mengecewakan tetapi kami semua akan berusaha lagi supaya lebih baik lagi ke depan. Komunikasi di lapangan kami akan perbaiki lagi agar kami bermain lebih oke dan kompak, kata Donitri. Ini adalah uji coba kedua tim U20 Indonesia selama melakukan pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebelumnya, Marcelino, Serdinan dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1 atas klub lokal, Cakalik Lispor pada 24 Oktober lalu. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani 2 kali laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Sementara itu, tim Nas U20 Indonesia kini menyisakan 2 laga uji coba selama di Turki. Dua pertandingan tersebut yakni melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November 2022. Setelahnya tim Nas U20 Indonesia berencana melanjutkan TC ke Spanyol. Awalnya ANTV dijadwalkan mulai menyiarkan langsung pertandingan tim Nas U20 Indonesia saat melawan Turki U20. Namun kemudian, rencana itu batal. Kepastian pembatalan tersebut ini disampaikan oleh media officer Link Lifster Aming Indonesia U20 VS Moldova U20. Tribun Kaltengkom, berikut jadwal tim Nas U20 Indonesia diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 jelang Piala Asia U23 2023, tayang di Lifster Aming ANTV. Jadwal bola tim Nas U20 Indonesia VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Persiapan Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selain siaran langsung ANTV juga di Lifster Aming TV online. Tim Nas U20 Indonesia sudah menjalani dua laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan, TC, di Turki. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menjalani uji tanding lawan Moldova U20. Ya, tim Nas U20 Indonesia telah menjalani TC di Turki sejak 16 Oktober 2022 hingga saat ini. Pada TC tersebut, tim Nas U20 Indonesia telah menjajal dua laga uji coba yakni pertama melawan Cakalik Lispor dengan kemenangan tipis 2-1 pada 24 Oktober 2022. Setelah itu, uji coba kedua tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20. Tim Asuhan Sintael yang harus takluk dari Turki 1-2 dalam laga yang berlangsung di Manavgat Ataturk Stadiumu, Rabu, 26 Oktober 2022. Menelan kekalahan dalam uji coba melawan Turki, tentu saja skuad. Garuda Nusantara langsung digembleng. Tim Nas U20 Indonesia langsung diperbaiki semua kekurangannya oleh Shinta Eyang. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan. Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Setelah itu pada 5 November Tim Nas akan pindah melanjutkan TC di Spanyol. Hingga 4 Desember 2022. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini memang menjalani TC jangka panjang. M hal ini sebagai bentuk persiapan Tim Nas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 direncanakan bakal berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sementara itu, untuk Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia bakal berlangsung pada 20. Mei 11 Juni mendatang. Diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari. Secara total, Piala Dunia U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U23 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari. Secara total, Tim Nas U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebagai informasi, Tim Nas U20 Indonesia memulai TC di Turki pada tanggal 16 Oktober lalu. Anak asusin Taeyong itu baru melakoni uji coba sebanyak 2 kali. Terakhir Tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20 dengan skor 1-2 pada laga uji coba di Manavgat Ataturk Stadiumu, Turki, Rabu, 26-10. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Donitri Pamungkas pada menit ke-90 plus 1. Seusai laga pelatih tim U20, Shin Taeyong mengatakan laga berjalan sengit. Ini jadi pelajaran penting bagi para pemain, sekaligus sedikit kegambaran soal calon lawan dari Eropa yang bisa saja dihadapi di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Memang hari ini kami kalah 1-2 dari Turki. Di babak pertama, kami bermain cukup baik dan ini memang pertama pertandingan adaptasi melawan tim Eropa. Dari pertandingan hari ini memang beberapa pemain dapat menit bermain, kata Shin Taeyong di laman resmi PSSI. Juru taktik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah? Memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik? Tambahnya, Shin Taeyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tuan Rumah Uzbekistan, Surya dan Irak. Kita bertemu dengan Tuan Rumah Uzbekistan, Iran dan Surya. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak. Selanjutnya, dan saya yakin itu tukasnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik? Tambahnya, Shin Taeyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tuan Rumah Uzbekistan, Surya dan Irak. Kita bertemu dengan Tuan Rumah Uzbekistan, Iran dan Surya. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak selanjutnya. Dan saya yakin itu tukasnya. Sementara itu, Donitri Pamungkas mengaku kecewa tidak bisa meraih hasil maksimal pada laga ini. Dia berjanji akan bekerja lebih keras di latihan supaya ke depan tampil lebih baik. Memang dari hasil mengecewakan tetapi kami semua akan berusaha lagi supaya lebih baik lagi ke depan. Komunikasi di lapangan kami akan perbaiki lagi agar kami bermain lebih oke dan kompak, kata Donitri. Ini adalah uji coba kedua tim U20 Indonesia selama melakukan pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebelum ya, Marcelino. Ferdinand dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1 atas klub lokal, Cakalik Lispor pada 24 Oktober lalu. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua kali laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Sementara itu, tim Nas U20 Indonesia kini menyisakan dua laga uji coba selama di Turki. Dua pertandingan tersebut yakni melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November 2022. Setelahnya tim Nas U20 Indonesia berencana melanjutkan TC ke Spanyol. Awalnya ANTV dijadwalkan mulai menyiarkan langsung pertandingan tim Nas U20 Indonesia saat melawan Turki U20. Namun kemudian, rencana itu batal. Kepastian pembatalan tersebut ini disampaikan oleh media officer Linklifster Amling Indonesia U20 VS Moldova U20. Tribun Kaltengkom, berikut jadwal tim Nas U20 Indonesia diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 jelang Piala Asia U23 2023, tayang di Live Streaming ANTV. Jadwal bola tim Nas U20 Indonesia VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Persiapan Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selain siaran langsung ANTV juga di Live Streaming TV online. Tim Nas U20 Indonesia sudah menjalani dua laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan, TC, di Turki. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menjalani uji tanding lawan Moldova U20. Ya, tim Nas U20 Indonesia telah menjalani TC di Turki sejak 16 Oktober 2022 hingga saat ini. Pada TC tersebut, tim Nas U20 Indonesia telah menjajal dua laga uji coba yakni pertama melawan Cakalik Lispor dengan kemenangan tipis 2-1 pada 24 Oktober 2022. Setelah itu, uji coba kedua tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20. Tim Asuhan Sintay yang harus takluk dari Turki 1-2 dalam laga yang berlangsung di Manavgat Ataturk Stadiumu, Rabu, 26 Oktober 2022. Menelan kekalahan dalam uji coba melawan Turki, tentu saja skuad. Garuda Nusantara langsung digembleng. Tim Nas U20 Indonesia langsung diperbaiki semua kekurangannya oleh Shinta Eyang. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan. Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Setelah itu pada 5 November Tim Nas akan pindah melanjutkan TC di Spanyol. Hingga 4 Desember 2022. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini memang menjalani TC jangka panjang. M-HAL ini sebagai bentuk persiapan Tim Nas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 direncanakan bakal berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sementara itu, untuk Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia bakal berlangsung pada 20 Mei 11 Juni mendatang. Diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari WIB. Secara total, M-NAS U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari WIB. Secara total, M-NAS U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebagai informasi, Tim Nas U20 Indonesia memulai TC di Turki pada tanggal 16 Oktober lalu. Anak Asusim Taeyong itu baru melakoni uji coba sebanyak 2 kali. Terakhir Tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20 dengan skor 1-2 pada laga uji coba di Manavgat Ataturk Stadiumu, Turki, Rabu, 26-10. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Donitri Pamungkas pada menit ke-90 plus 1. Seusai laga pelatih tim U20, Shin Taeyong mengatakan laga berjalan sengit. Ini jadi pelajaran penting bagi para pemain, sekaligus sedikit kegambaran soal calon lawan dari Eropa yang bisa saja dihadapi di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Memang hari ini kami kalah 1-2 dari Turki. Di babak pertama, kami bermain cukup baik dan ini memang pertama pertandingan adaptasi melawan tim Eropa. Dari pertandingan hari ini memang beberapa pemain dapat menit bermain, kata Shin Taeyong di laman resmi PSSI. Juru takdik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah. Memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik. Tambahnya, Shin Taeyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tewon Rumah Uzbekistan, Suriah dan Irak. Kita bertemu dengan Tewon Rumah Uzbekistan, Iran dan Suriah. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak selanjutnya. Dan saya yakin itu, tukasnya. Juru takdik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik. Tambahnya, Shin Taeyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tewon Rumah Uzbekistan, Suriah dan Irak. Kita bertemu dengan Tewon Rumah Uzbekistan, Iran dan Suriah. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak selanjutnya. Dan saya yakin itu, tukasnya. Sementara itu, Donitri Pamungkas mengaku kecewa tidak bisa meraih hasil maksimal pada laga ini. Dia berjanji akan bekerja lebih keras di latihan supaya ke depan tampil lebih baik. Memang dari hasil mengecewakan tetapi kami semua akan berusaha lagi supaya lebih baik lagi ke depan. Komunikasi di lapangan kami akan perbaiki lagi agar kami bermain lebih oke dan kompak, kata Donitri. Ini adalah uji coba kedua tim U20 Indonesia selama melakukan pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebelumnya, Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1 atas klub lokal, Cakalik Lispor pada 24 Oktober lalu. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua kali laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Sementara itu, tim Nas U20 Indonesia kini menyisakan dua laga uji coba selama di Turki. Dua pertandingan tersebut yakni melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November 2022. Setelahnya, tim Nas U20 Indonesia berencana melanjutkan TC ke Spanyol. Awalnya ANTV dijadwalkan mulai menyiarkan langsung pertandingan tim Nas U20 Indonesia saat melawan Turki U20. Namun kemudian, rencana itu batal. Kepastian pembatalan tersebut ini disampaikan oleh media official link list terambing Indonesia U20 vs Moldova U20. Tribun Kaltengkom, berikut jadwal tim Nas U20 Indonesia di uji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 jelang Piala Asia U23 2023, tayang di lift streaming ANTV. Jadwal bola tim Nas U20 Indonesia vs Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Persiapan Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selain siaran langsung ANTV juga di lift streaming TV online. Tim Nas U20 Indonesia sudah menjalani dua laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan, TC, di Turki. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menjalani uji tanding lawan Moldova U20. Ya, tim Nas U20 Indonesia telah menjalani TC di Turki sejak 16 Oktober 2022 hingga saat ini. Pada TC tersebut, tim Nas U20 Indonesia telah menjajal dua laga uji coba yakni pertama melawan Cakalik Lispor dengan kemenangan tipis 2-1 pada 24 Oktober 2022. Setelah itu, uji coba kedua tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20. Tim Asuhan Sintay yang harus takluk dari Turki 1-2 dalam laga yang berlangsung di Manavgat Aptaturk Stadiumu, Rabu, 26 Oktober 2022. Menelan kekalahan dalam uji coba melawan Turki, tentu saja skuad. Garuda Nusantara langsung digembleng. Tim Nas U20 Indonesia langsung diperbaiki semua kekurangannya oleh Shinta Elyong. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan. Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Setelah itu pada 5 November Tim Nas akan pindah melanjutkan TC di Spanyol. Hingga 4 Desember 2022, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini memang menjalani TC jangka panjang. M-HAL ini sebagai bentuk persiapan tim Nas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 direncanakan bakal berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sementara itu, untuk Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia bakal berlangsung pada 20 Mei 11 Juni mendatang. Diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari WIB. Secara total, Tim Nas U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Diuji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari WIB. Secara total, Tim Nas U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba selama menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebagai informasi, Tim Nas U20 Indonesia memulai TC di Turki pada tanggal 16 Oktober lalu. Anak Asusin Taeyong itu baru melakoni uji coba sebanyak 2 kali. Terakhir Tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20 dengan skor 1-2 pada laga uji coba di Manavgat Ataturk Stadiumu. Turki, Rabu, 26-10. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Donitri Pamungkas pada menit ke-90 plus 1. Seusai laga pelatih tim U20, Shin Taeyong mengatakan laga berjalan sengit. Ini jadi pelajaran penting bagi para pemain, sekaligus sedikit kegambaran soal calon lawan dari Eropa yang bisa saja dihadapi di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Memang hari ini kami kalah 1-2 dari Turki. Di babak pertama, kami bermain cukup baik dan ini memang pertama pertandingan adaptasi melawan tim Eropa. Dari pertandingan hari ini memang beberapa pemain dapat menit bermain, kata Shin Taeyong di laman resmi PSSI. Juru takdik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah. Memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik, tambahnya. Shin Taeyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tewon Rumah Uzbekistan, Surya dan Irak. Kita bertemu dengan Tewon Rumah Uzbekistan, Iran dan Surya. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak. Selanjutnya. Dan saya yakin itu, tukasnya. Juru takdik asal Korea Selatan itu melihat masih ada banyak kekurangan dari tim. Lini depan kurang tajam dan juga lini pertahanan yang kecolongan saat Turki U20 lakukan serangan balik cepat. Masalah memang dari penyerangan dan memang ada counter attack dari lawan yang harusnya kami siapkan antisipasi dengan baik, tambahnya. Shin Taeyong juga mengomentari hasil drawing Piala AFC U20 2023. Di mana Indonesia berada di grup A bersama Tewon Rumah Uzbekistan, Surya dan Irak. Kita bertemu dengan Tewon Rumah Uzbekistan, Iran dan Surya. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak selanjutnya. Dan saya yakin itu, tukasnya. Sementara itu, Donitri Pamungkas mengaku kecewa tidak bisa meraih hasil maksimal pada laga ini. Dia berjanji akan bekerja lebih keras di latihan supaya ke depan tampil lebih baik. Memang dari hasil mengecewakan tetapi kami semua akan berusaha lagi supaya lebih baik lagi ke depan. Komunikasi di lapangan kami akan perbaiki lagi agar kami bermain lebih oke dan kompak, kata Donitri. Ini adalah uji coba kedua tim U20 Indonesia selama melakukan pemusatan latihan, TC, di Turki. Sebelum ya, Marcelino. Serdinan dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1 atas klub lokal, Cakalik Lispor pada 24 Oktober lalu. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua kali laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang. Sementara itu, tim Nas U20 Indonesia kini menyisakan dua laga uji coba selama di Turki. Dua pertandingan tersebut yakni melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November 2022. Setelahnya tim Nas U20 Indonesia berencana melanjutkan TC ke Spanyol. Awalnya ANTV dijadwalkan mulai menyiarkan langsung pertandingan tim Nas U20 Indonesia saat melawan Turki U20. Namun kemudian, rencana itu batal. Kepastian pembatalan tersebut ini disampaikan oleh media official link list terambing Indonesia U20 VS Moldova U20. Tribun Kaltengkom, berikut jadwal tim Nas U20 Indonesia di uji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 Jelang Piala Asia U23 2023, tayang di Leafster Aming ANTV. Jadwal bola tim Nas U20 Indonesia VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Persiapan Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selain siaran langsung ANTV juga di Leafster Aming TV online. Tim Nas U20 Indonesia sudah menjalani dua laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan, TC, di Turki. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan menjalani uji tanding lawan Moldova U20. Ya, tim Nas U20 Indonesia telah menjalani TC di Turki sejak 16 Oktober 2022 hingga saat ini. Pada TC tersebut, tim Nas U20 Indonesia telah menjajal dua laga uji coba yakni pertama melawan Cakalik Lispor dengan kemenangan tipis 2-1 pada 24 Oktober 2022. Setelah itu, uji coba kedua tim Nas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Turki U20. Tim Asuhan Sintay yang harus takluk dari Turki 1-2 dalam laga yang berlangsung di Manavgat Ataturk Stadiumu, Rabu, 26 Oktober 2022. Menelan kekalahan dalam uji coba melawan Turki, tentu saja skuad. Garuda Nusantara langsung digembleng. Tim Nas U20 Indonesia langsung diperbaiki semua kekurangannya oleh Shinta Eyang. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada Sabtu dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan. Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Hal ini karena tim Merah Putih akan kembali menjalani laga uji coba melawan tim Nas U20 Moldova. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan direncanakan bakal menjajal kekuatan Moldova pada 1 dan 4 November 2022. Selanjutnya Garuda Nusantara akan menjalani dua laga uji coba melawan Moldova pada tanggal 1 dan 4 November mendatang, tulis PSSI sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resminya. Sementara itu, TC Tim Nas U20 Indonesia di Turki ini direncanakan bakal berlangsung hingga 4 November 2022. Setelah itu pada 5 November Tim Nas akan pindah melanjutkan TC di Spanyol. Hingga 4 Desember 2022, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ini memang menjalani TC jangka panjang. M hal ini sebagai bentuk persiapan Tim Nas U20 Indonesia menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Piala Asia U20 2023 direncanakan bakal berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Sementara itu, untuk Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung di Indonesia bakal berlangsung pada 20 Mei 11 Juni mendatang. Di uji coba ketiga di Turki kali ini melawan Moldova U20 di jelang Piala Asia U20 2023. Jadwal bola Tim Nas U20 VS Moldova siaran langsung ANTV gratis pada ada hari Selasa, 1 November 2022, dan Jumat, 4 November 2022. Jadwal jam tayang siaran langsung Tim Nas U20 Indonesia VS Moldova U20 rencananya akan berlangsung malam hari WIB. Secara total, MNAS U20 Indonesia memiliki 4 agenda uji coba.